Sistem buka tutup jalur diberlakukan di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh Medan, tepatnya di titik kilometer 54 di Gampung Lam Tamod, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Sistem buka tutup diberlakukan karena adanya pekerjaan pemasangan balok gilder jembatan yang merupakan bagian dari proyek jalan tol Ruas Sigli Banda Aceh. Sistem buka tutup jalur dilaksanakan pada 24 September hingga 1 Oktober per satu jam setiap pukul 00 hingga 04 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui, jalan tol pertama di Provinsi Aceh ini menghubungkan Banda Aceh Sigli, baru dioperasikan Seksi 3 yaitu Ruas Janto, Indrapuri. Sedangkan untuk jalan tol Banda Aceh Sigli dalam proses pengerjaan dan ditargirkan akan rampung pada tahun 2022. Pengerjaan jalan tol pertama di Aceh sepanjang 74 kilometer dengan 6 segmen pengerjaan tersebut dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama telah siap pekerjaannya yaitu segmen 4 Indrapuri Blang Bintang, segmen 5 Blang Bintang Kutabaru, dan segmen 6 Kutabaru Baitu Salam sepanjang 26 kilometer. Ada pun tahap kedua yang belum siap, masih dalam proses pengerjaan, segmen 1 Padang Tiji Selimum, segmen 2 Selimum Janto, dan Janto Indrapuri sejauh 48 kilometer. Dari Aceh Besar, Henry Serambion TV.